Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya lagi masih di pelajaran yang sama bahasa Indonesia Biaya akan membahas materi tentang kalimat pujian dengan kalimat ajangan Tapi sebelum Biaya mulai, Biaya minta kita nyanyi dulu Biasanya kita nyanyi apa sih? Nyanyi Kalau kau bahagia tepuk tangan Kalau kau bahagia tepuk tangan Kalau kau bahagia, mari kita tunjukkan Kalau kau bahagia tepuk tangan Kalau kau bahagia, petik jari Kalau kau bahagia, petik jari Kalau kau bahagia, mari kita tunjukkan Kalau kau bahagia, batik jari Langsung aja Dia akan menjelaskan sedikit tentang kalimat pujian Biasanya kita menggunakan kalimat pujian untuk apa sih nak? Pasti kalian udah pada tau karena kita sudah belajar ya Kalimat pujian biasanya ibu gunakan Untuk membunuhi seseorang atas kelebihannya dia Contohnya apa? Contohnya misalkan ada teman kita yang bisa gambar-gambarnya bagus sekali Kita lihat, itu ngasih pujian sama dia, ngasih pujiannya seperti apa? Wah, bagus sekali gambar kamu Itu salah satu pujian dari kita Secara pujian, secara ikhlas Agar yang kita berikan pujian itu juga merasa senang dan bahagia Terus, yang menang, yang mendapatkan Berkata apa? Pasti kalian tahu jawabannya kan? Yaitu berkata dari Makasih atas pujiannya Atau jazak ilan Jazak Allah Untuk kalimat pujian, bisa kalian lihat di bupena halaman Halaman 122 Kalian bisa baca di bupena Itu adalah salah satu contoh kalimat pujian Biasanya, jadi kalimat pujian itu ditandai dengan kata apa sih? Dengan kata, wah bagus sekali, indah sekali Biasa, selalu seperti itu Atau, Masya Allah Selalu kayak gitu Nah, ada Baidun adalah salah satu ciri kalimat pujian Nah, lanjut lagi ke kalimat ajakan Kalimat ajakan itu apa sih? Kita sudah pernah belajar sebelum UTS kemarin Kalimat ajakan itu adalah kalimat di mana yang berisi Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu Benar kan? Biasanya, kalimat ajakan itu ditandai dengan kata apa sih? Kata, ayolah, ayo, mari, marilah, hendaklah Itu adalah salah satu kata yang biasanya kita pakai untuk mengajak seseorang Untuk melakukan sesuatu Terus, kalimat ajakan biasanya diakhiri dengan tanda apa? Ayolah, ayolah, kalau kalian berhasil cawok Berarti kalian masih ingat pelajaran yang kemarin Kalimat ajakan biasanya ditandai dengan tanda seru Benar kan? Kalimat ajakan itu bisa kalihambilah di halaman 131 Di situ ada kalimat pujian Kalian bisa baca di rumah, lebih dalam lagi Apabila belum paham, dibaca lagi, diulang-ulang lagi bacanya Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar di rumah Salam sayang dari Bu Yayan Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati